Kelas 12 dan kelas 12, 8 kelas. Untuk kelas 12 dan kelas 12, kita menggunakan kurikulum KTFP, atau kurikulum 2013, maaf, untuk kelas 9, menggunakan kurikulum Merdeka. Di sekolah kita, visi kita adalah berahlam mulia, berkarakter, berbudaya, lingkungan, dan bergerakasi. Jadi di tingkat bergerakasi. Kalau tahun yang lalu kita memiliki visi adalah beraksi, yang pertama adalah penguatan profil belajar Pancasila, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu targetnya atau goal settingnya itu di asli profil belajar Pancasila. Sukses implementasi kurikulum Merdeka, sukses PTN, masuk PTN, sukses asusmen nasional, di tingkat dengan sukses prokiman. Ya, tadi sudah diperkenalkan, ini sukses manajemen. Selanjutnya, kurikulum Merdeka. Nah, ini Ibu dan Bapak waktu panasin pada berapa bulan Juli, ya kalau tidak salah, kita sudah melaksanakan panasin tentang sosialisasi kurikulum Merdeka. SMA Negeri 17 Kota Bekasi itu mengikuti kurikulum Merdeka dengan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Jadi kami saat ini kurikulum Merdeka-nya belajar secara mandiri berdasarkan platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh Kemenipun. Lalu ada paduan suara, Alhamdulillah untuk bidang seni ini saat ini sedang mengikuti pentas PNBK yang saat ini sedang dilaksanakan di GOR, mengundang Bapak Gubernur kita, kita sedang pentas Lantujaro dan Angklung. Lalu ada kegiatan bidang bahasa, namanya karitas, ini biasanya bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Yang selanjutnya ini program yang baru, yaitu PIKR, Pusat Informasi Konsteling Remaja, ada SPMPTN maupun Bapak Guiwi. Nah, setahun ini ada 70 orang yang sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Salah satunya, Alhamdulillah ada yang diterima di UI Program Studi Kedokteran. Jadi banyak sekali sekarang ini anak-anak kita sudah menyebab Perguruan Tinggi diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Tapi untuk di ITB belum. Mudah-mudahan Putra Putri Bapak Ibu ke depannya bisa diterima di Perguruan Tinggi, UGM, ITB, maupun Perguruan Tinggi yang favorit, yang selalu dielulukan oleh orang tua maupun ada yang sekolah di luar negeri, satu orang. Lalu ada ini, ada yang seleksi, lalu seleksi ke tingkat provinsi KSN. Jadi yang 45 orang kemarin ikut tingkat sekolah. Dari tingkat sekolah itu terpilih 50 orang. 50 orang yang beri ya? 50 orang. Nah dari 50 orang ini ada yang masuk ke tingkat provinsi, satu orang yaitu Hilmi. Alhamdulillah kita menjadi salah satu di SMA-SMA Negeri atau di Kota Bekasi ini bisa masuk ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan mohon doanya bisa laju ke tingkat nasional sehingga nama kita bisa lebih terkenal lagi. Kemarin di masuk, tidak masuk. Jadi 7 sekolah yang tidak masuk. Ya mudah-mudahan dengan dukungan Ibu dan Bapak kita akan terus meningkatkan sehingga kita bisa masuk ke peringkat seribu di UTPK tersebut. Ya tak apa-apa sampai nomor seribu juga. Tapi sudah masuk gitu ya. Dari sekian banyak sekolah. Jadi bagaimana lingkungan sekolah kita dilihat dari semua aspek. Semua aspek dari bidang-bidang yang ada di sekolah. Baik bidang kedisbaan, bidang kemulikulum, bidang peningkatan mundur, talangan, dan perantaran. Itu ditanyakan di dalam survei lingkungan belajar. Nanti Ibu dan Bapak, kedepannya karena ini sudah menjadi program dari Bapak Lintang Provinsi, kita akan ada penilaian untuk sekolah. Penilaian untuk sekolah oleh Ibu dan Bapak. Oleh orang tua nanti akan ada penilaian bagaimana tenaga pendidikannya, bagaimana tenaga pendidik. dan putra putih Bapak Ibu lebih nyaman untuk bersekolah di kami. Ya ini rencana kami tentunya nanti perlu dukungan bisa namat material maupun model dari Ibu dan Bapak. Pilihan rencana yang pertama nanti di sekolah lalu buat Ibu dan Bapak selatih akan ada pengadaan AC, lalu gantuan, gantuan ini adalah webwork. Mungkin juga Bapak bisa lihat di selakaman. Menjadi seperti itu, it's a work. Nanti siang akan ada tempelnya bagaimana persiapan yang akan disesuaikan saat ini. Lalu ada projek SOS di Jawa Nek.